PURWARJO Dalam rangka meningkatkan ekonomi bagi para pelaku usaha kecil dan menengah atau UKM di PURWARJO, Jawa Tengah, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten PURWARJO, Nyonya Verena Agus Bastian, turut mempromosikan berbagai produk unggulan PURWARJO. Salah satunya adalah produk unggulan gula kristal organik atau lebih dikenal sebagai gula semut organik. Promosi yang dilakukan yakni dengan mengajak sedikitnya 25 pengusaha sukses asal Yogyakarta untuk berkunjung langsung ke sentra rumah produksi gula semut organik yang dikelola oleh kelompok tanisi Doda di Mulyo, Kesa Somorjo, Kecamatan Baglen, Kabupaten PURWARJO belum lama ini. Nyonya Verena Agus Bastian mengatakan bahwa tujuan dirinya mengajak para pengusaha sukses dari Yogyakarta tersebut adalah untuk mengenalkan produk unggulan Kabupaten PURWARJO secara lebih luas. Salah satunya adalah gula semut organik. Setelah mengetahui adanya produk tadi, dirinya berharap agar nantinya ada pengusaha yang tertarik untuk ikut mengembangkan dan memasarkan gula semut organik produksi para petani dari PURWARJO tersebut. Ia juga berharap agar ke depan produk gula semut organik ini bisa di-packing lebih bagus, sehingga memiliki daya saing tinggi dan menjadi ikon PURWARJO. Dirinya selaku ketua tim penggerak PKK Kebupaten PURWARJO juga akan terus mensupport dan menggandeng dinas instansi terkait untuk pembina para pelaku UKM di PURWARJO agar lebih berkembang, karena menurutnya banyak produk unggulan PURWARJO yang layak untuk diangkat dan dikembangkan, seperti produk gula semut organik ini. Gula semut organik hasil produksi oleh kelompok tani Sito Dadi Mulyo, Desa Somorjo ini, selain diproduksi dengan rasa alami, juga diolah dengan berbagai rasa lainnya, seperti rasa jahe, kencur, temulawak, dan rasa-rasa lainnya sesuai dengan pesanan konsumen. Gula semut ini disebut organik karena diolah secara alami dan higienis, tidak mengandung zat kimia berbahaya maupun pengawet, sehingga aman untuk dikonsumsi. Ini kunjungan dari Jogja, teman-teman saya dari Jogja, pemusaha muda di sini, tapi sekarang tetap pemusaha tapi sudah agak sepuluh ya, tapi mungkin untuk kunjungan ke sini nanti diharapkan ada tindak lanjutnya untuk pemasarannya biar lebih luas untuk pekata mulut. Ya, ini rombongannya ada berapa orang ya, Bu? Kurang lebihnya? Ketika 25 orang. 25 orang ya. Semua pemusaha dari Jogja. Jadi tujuannya nantinya ada perdagangan antara sini dengan para pengusaha gitu. Ya, gitu. Mungkin harapan ke depan, Bu? Kalau ini potensinya agak bagus. Kalau dari saya pribadi itu menginginkan kan sudah ada packagingnya bagus, sehingga muncul ikon Purworojo-nya. Selain itu, gula semut organik hasil produksi kelompok tani si doda di Mulyo Desa Somorjo ini juga sudah pernah dinyatakan lolos sertifikasi internasional, bahkan pernah diekspor ke Jepang, Eropa, Timur Tengah, maupun Australia. Namun akibat dampak melambatnya ekonomi global serta kurang stabilnya nilai dolar yang terjadi belum lama ini, jadikan para bayar dari mancanegara tersebut menghentikan pembelian. Sehingga, untuk saat ini para petani kesulitan pemasaran, karena hasil produksinya hanya dipasarkan di pasaran lokal. Sementara itu, salah satu pengusaha asal Yogyakarta, Hajah Endah Helmi, mengatakan sangat senang bisa melihat potensi unggulan Kabupaten Purworojo secara langsung. Bagaimana di mana, Bu? Pertigatan warga pengusaha Yogyakarta. Tujuan daripada kunjungan ini apa, Bu? Yang pertama, silatur rohmi. Yang kedua adalah, kita melihat potensi yang ada di daerah Purworojo ini, yang bisa dikatakan, di mana kita ini pengusaha, kan ada pengusaha hotel, ada pengusaha rumah matang, ada sisa tepering, dan ada pengusaha. Acawata musahalah, insya Allah ada beberapa produk di sini yang bisa kita jual di sana, dan kita packaging, kita majukanlah, insya Allah. Ya, berarti nanti diharapkan ada kerjasama nyata ya? Insya Allah ini ada tindak lanjutnya untuk pekerjaan musah. Setelah melihat ini, Bu, apa, tentang gula kristal ini gimana, Bu? Ya, gula semut ini, saya tadi kaget, harganya di sini 15 ribu, padahal kalau kita beli ikatan kecil-kecil itu saja sudah 2 ribuan. Kalau 15 ribu, di packaging kecil bisa jadi 50 biji, berarti sudah berat, dan tidak kaya lipat, insya Allah. Jadi kita bisa meningkatkan ekonomi, Demikian, Eko Mulyanto, Rios Sudarto, Bagelian Channel, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!